Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki lima generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Suze. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Kolossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Kolossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah, banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vakum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Unifec Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptakan semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyes. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja, pada generasi keempat ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang didalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer, sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, Majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!